Kalau saya mau ajakin kakaknya buat tutup aurat mungkin dari ujung rambut sampai ujung kaki mau gak kak? Buat renungan aja sih Permisi kak, boleh Zimin tutup auratnya gak kak? Tapi gak disini kak? Tapi sebelumnya agamanya apa kak? Islam, Islam Maaf, maaf bukan muslim gitu ya Saya isin duduk boleh-boleh? Tapi gak apa-apa saya isin tutup auratnya kakak nih Gak Masih apa gimana? Masih memang muslim sudah dilahir atau gimana? Iya, muslim sudah dilahir Ada keturunan luar atau gimana? Gak ada Tapi kayak saya lihatnya kayak ada wajinya kayak orang-orang luar gitu Ada yang bilang kayak gitu sih atau saya aja yang bilang Banyak, gak ngayapin Apa namanya? Di sini lagi nongkrong atau gimana? Lagi ya jahatnya keliling Keliling aja sih, ini gimana kak? Dari kekeri Keliling, makasih lombok Terus sekarang sambil sharing-sharing tinggal apa ya kak ya? Sekarang kegiatannya apa ya? Kerja, kuliah atau gimana? Kerja Sudah kerja Oke, sekarang Di kerjanya di mana? Di Heron Di Heron Apa di sana itu ya? Tuku Baby Shop Oh, kayak gitu Tuku Baby Shop Di sini sebelumnya saya mohon maaf udah ganggu waktu kakak Di sini kan, apa namanya kakak tadi bilang agamanya muslim gitu kan ya Saya mohon di izin untuk sama-sama mengingatkan saja mungkin ya, tapi ini saya tidak bermaksud menasihati kakak lebih enggak Di sini kan kita sama-sama muslim gitu kan, berarti kakak kan saudari saya gitu kan sebagai muslim Saya mau nanya, pasti kan setiap orang kan punya alasan tuh, alasan kakak tersendiri yang mungkin dari hati kakak Kenapa sampai sekarang belum siap untuk menutup aurat gitu atau pakai-pakai hijab gitu Saya buka-tutup sih Buka-tutup? Ya Malasannya kenapa? Biasanya kan setorang punya alasan ya Buka-tutup Padahal kan tahu kewajiban bersihkan Iya wajib, ya tahu Cuman kayak buka-tutup, bukan tutup Nggak tahu juga pengennya sih terus Tapi nggak tahu juga dia buka-tutup, buka-tutup Belum bisa istikom aja gitu ya Masih belum menemukan keamanan atau tidak? Mungkin kayak gitu ya Tapi nyaman, lebih nyaman pakai jilbab sih gitu Tapi kenapa nggak diistikomahin gitu dari ujung rambut sampai ujung mbaknya tutup auratnya? Mungkin belum dikasih jilbabnya buka Kayak gitu ya Hidayah mungkin Tapi orangtua nyuruh-nyuruh pak-kabah tutup auratnya pakai hijab gitu Kalau ibu sih ya, kalau bapak sih terserah saya Terserah saya Tapi disuruh sih harus pakai Tapi ikiman saya aja agak bandel Iya Tapi kalau orangtua berarti support kayak buat tutup aurat ya nanya Jadi lebih ke menjaga gitu Mungkin kakak masih punya Apa ya, belum menemukan keyakinan mungkin Dan kayak gitu ya Tapi menurut kakak nih Kak Tamsi Dapur kan punya biasanya kalau jewe ini kapa sih mau tutup aurat nanti deh selanikah Kebanyakan niatnya kayak gitu Nanti selanikah mungkin tutup aurat full kayak gitu Kalau saya sih pelan-pelan lagi coba Kadang buka kadang, tapi lebih banyak pakai sih kalau saya Bukan buka lagi Bukan buka lagi Kita ninggalin sholat gitu kan Sering banget malah ngerasa bersalah kayak Iya gitu ya Ya kayak Sampai kapan nih mau buka terus kayak gitu Karena kan ngelihat yang orang-orang sekitar kan udah banyak banget misli koma Lebih banyak orang pakai jilbab kan sekarang juga Belum tertutup banget ya Yang penting kita Tidak ingat kewajiban Iya Tapi banyak juga sekarang kak yang pakai jilbab Tapi belum sesuai syariat Maaf kan Dikatakan di neraka juga kan kebanyakan penghuninya wanita Kenapa? Mereka berpakaian tapi telanjang Maaf mereka pakai hijab Tapi masih membentuknya ya Dan itu tidak perboleh kan Memang niat itu perlu sih Daripada nanti dibuat mainan Nanti kayak gitu juga Memang nanti juga takut lepas pasang Sebenernya juga niat juga harus perlu Kan kakak masih ngumpulin niat gitu ya Daripada nanti lepas lepas pasang Terus kan gak baik juga kan dilihatnya sama orang gitu Kan netizen sekarang itu Pakai hijab sekarang kayak gitu Gak ada muda Pakai jilbab dikomen Dilepas juga dikomen kayak gitu Pasti ngerasain Iya setiap hari ngerasain Terus tanggapan kakak ke orang-orang kayak gitu gimana? Ya biarin aja biar Allah aja yang mengetahukan Niat hati kita kayak gimana Iya Seperti niat kita gak ada niat permainkan aja ya Iya Mending kan Berhijab itu kan bukan hanya untuk orang baik aja Tapi wajib Buat orang yang mengaku Mesti gitu Tapi pake-pake Kalau kan pake-pake Damis atau hijab besar itu kan udah head Pakai-pakai cadar pernah gak kak? Eee Pernah sih dulu Pernah juga? Iya Ya nyoba pas ke Islamic Center ada acara Apa itu namanya ya? Acara... Selam-selam gitu ya? Iya Pajian gak apa? Iya itu udah kayanya Pake cadar punya kakak sendiri atau temen yang ngajak? Temen Temen ngajak Temen ikut-ikut-ikut jadinya Terus waktunya kesannya pertama kali waktu pake cadar? Iya Kayak Wah gini rasanya tapi Mungkin kan cadar kan sunah Jadi kan boleh Dibuka jadi kayak lebih ke hijab aja Sebenernya hukum cadar sendiri itu ada yang wajib Ada yang sunah juga gak Tapi tergantung ke orangnya masing-masing mau ngambil yang mana Kalau kita memang belum siap untuk istri korang Mending yang sunah juga Apalagi lepas pasang kan Tapi kalau memang kita mewajibkan atas diri kita Memang sama seperti itu Wajib Jadi Sama kayak saya Saya sudah mewajibkan cadar itu buat diri saya Karena wajah itu kan bisa menjadi fitnah terbesar juga Apalagi cewek itu kan Apalagi cowok-cowok sekarang itu Melihat yang ini Lebih lagi yang ini Jadi Kurang Hukum gayi wanita Jadi kita Apalagi cari pasangan kan harus sebenarnya yang menghargai Terus juga yang memang Apalagi yang cukup sesuatu wanita Kan jarang banget cowok-cowok Melihat yang lebih cantik dari ceweknya Lebih cari pas Kurang-kurang Lebih Menarik dari ceweknya Jadi itu orang-orang yang kurang bersyukur aja Padahal kita kan Apa ya Apa yang menjadi penilai mungkin ya Tentang Kalau kita mengikuti penilaian manusia itu kan nggak ada ujungnya juga Ya Nggak ada ujungnya juga Tapi ngomong-ngomong ini kan udah sering-sering Kak Udah Kalau saya Kalau saya mau ajakin Kakaknya buat tutup aurat mungkin Dari ujung rambut sampai ujung kaki mau nggak Buat renungan aja sih Nanti mau dilepas lagi nggak Tapi nggak ngerasa ngerisih atau nggak suka Nggak Nggak Tapi karena udah perlahkan ни одна B合ah Enga Yang Ayah Yang Yang abnorm Sang Jangan shortage Lihat Terima kasih. 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 cara dilakuin padahal mereka itu dosanya besar banget gitu padahal mereka tertutup juga cantik gitu loh jadi jangan takut apalah gak dapet jodoh atau karena laki-laki yang baik pasti mencari wanita yang baik juga gitu kan kalau kebanyakan kalau pasangan cowok itu yang suka yang lebih terbuka berarti dia bukan cowok yang setia berarti ke cowok lain dia juga kayak gitu kalau kita di kayak gitu apalagi ke cowok lain gak bisa juga pandangan gitu kan kita dijauhin dari orang-orang itu gitu itu aja sih pesan saya buat kakak makasih juga ya makasih juga sama-sama ya Allah tapi boleh peluk gak pak? boleh 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 banget loh Masya Allah